Hai hai hai, balik lagi di perawat ngaskep Oke teman-teman, video kali ini kita akan bahas tentang Cara menghitung IWL atau insensibawaterlast pada anak Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe perawat ngaskep Silahkan subscribe terlebih dahulu Karena kita bakal ajak kalian untuk belajar bareng tiap harinya Melalui video-video di perawat ngaskep Oke teman-teman, kita lanjut aja Jadi IWL itu adalah jumlah cairan yang keluar dari tubuh Yang tidak didesadari dan sulit buat diukur secara tepat Nah, kehilangan cairan tersebut itu terjadi melalui proses penguapan Saat proses pernapasan dan penguapan melalui kulit Contohnya itu keringat dan uap hawa nafas Nah, untuk mengukur IWL pada anak Kita akan menggunakan rumus sebagai berikut Untuk menghitung IWL anak Usia 1 hari sampai dengan 1 bulan Itu adalah 50 cc per kilogram berat badan Kemudian untuk usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun Itu adalah 40 cc per kilogram berat badan Selanjutnya untuk usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun Itu adalah 30 cc per kilogram berat badan Dan untuk usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun Dengan menggunakan rumus 20 cc per kilogram berat badan Dan untuk usia yang lebih dari 10 tahun itu adalah 10 cc per kilogram berat badan Oke teman-teman Selanjutnya kita akan langsung ke contoh Biar kita lebih memahami ya teman-teman Ini ada contoh Usia anaknya itu adalah 4 tahun Jadi kalau usia anaknya 4 tahun Ini kita pilih yang usia 4 tahun itu dari yang 1 tahun sampai dengan 5 tahun Nah itu rumusnya 30 cc per kilogram berat badan Ini kita tulis 30 cc ya teman-teman ya Dikalikan dengan berat badannya Dan berat badannya disitu adalah 15 kilo Jadi hasilnya kita bisa tulis Yaitu 450 cc per 24 jam Jadi IWL 24 jam anak tersebut dengan usia 4 tahun berat badan 15 kilo Itu adalah 450 Nah kalau kalian ingin menghitung IWLnya itu per jam Kalian tinggal bagikan aja 450 itu dibagi 24 jam Jadi hasilnya itu adalah 18,75 cc per jam Jadi IWL per jamnya itu adalah 18,75 cc Selanjutnya ini misalnya kalian dalam satu shift Misalnya satu shift itu kalian 8 jam Nah kalian mau menghitung IWL pasien itu selama 8 jam Cara menghitungnya bagaimana Ini gampang tinggal kalian kalikan aja dengan 8 jam Jadi 450 itu dikali 8 jam Kemudian dibagi dengan 24 jam Jadi hasilnya IWLnya selama 8 jam itu adalah 150 cc Nah ini penting untuk diketahui ya teman-teman ya Apalagi kalau di ruangan anak kita sering menghitung Balance cairan Nah kita harus mengetahui juga rumus IWL ini Oke kita ke contoh yang kedua Itu ada anak usianya 8 tahun Berat badannya 25 kilo Nah ini untuk 8 tahun kita menggunakan rumus yang 5 tahun sampai dengan 10 tahun Yaitu 20 cc per kilogram berat badan Jadi untuk IWLnya kita tinggal kalikan aja ya teman-teman ya Ini 20 cc Nah ini kita ambil dari sini ya teman-teman ya 20 cc dikali dengan berat badannya itu adalah 25 kilo Jadi hasilnya itu adalah 500 cc itu per 24 jam Jadi IWL anak tersebut itu 24 jamnya itu adalah 500 cc Nah kalau untuk IWL per jamnya itu kita tinggal bagikan aja 500 per 24 jam Yaitu 20,8 cc per jam Contoh nih misalnya kita mau menghitung IWLnya itu 4 jam aja Karena pasiennya observasi atau pasiennya baru datang baru 4 jam Kita mau hitung IWLnya Nah ini kita tinggal kalikan aja 500 Dikali 4 jam Kemudian dibagi 24 jam Hasilnya yaitu 83,3 cc Jadi IWL selama 4 jam itu adalah 83,3 cc Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari kita Serta bagikan ke teman-teman yang lain Oke teman-teman perawat ngaskep pamit undur diri Dan jangan lupa nantikan video-video perawat ngaskep selanjutnya Sampai jumpa